Tau nggak kalau carbonara otentik itu dibuat tanpa susu atau krim? Jadi, bahan utama carbonara adalah telur dan keju parmesan. Aku pakai satu telur utuh dan tambahan satu kuning telur. Kocok dan campur sama keju. Yang otentik sih pakai parmesan dan pecorino. Tapi kamu bisa pakai keju cheddar atau seadanya. Rebus spaghetti sampai al dente. Haram kalau spagetinya dipotek jadi dua. Sisihkan spaghetti tapi jangan buang dulu airnya. Next, tumis sliced beef atau smoked beef, black pepper, dan garam secukupnya. Kalau yang otentik pakai panceta semacam pork belly. Kita juga bisa tambahin sedikit bawang bombay atau garlic powder biar lebih tasty dan wangi. Masukkan spaghetti, terus matikan apinya. Jadi, bikin saus carbonara tuh nggak pakai api. Pasta yang baru matang dan masih panas, kita campur sama kocokan telur dan keju tadi. Sisa panas di pan dan pastanya bakal bikin telur matang dan bersatu sama keju. Jadi, saus seperti krim. Api kompor harus udah mati. Kalau nggak, telurnya nanti bakal berubah jadi orak-arik. Tambahin air rebusan pasta secukupnya biar sausnya nggak terlalu kental. Jadi, pasta yang creamy banget karena pakai krim kental bukan carbonara, tapi Alfredo namanya.